Dinas Kebakaran Kota Kendari menyebut musibah atau kasus kebakaran yang terjadi di Kota Kendari sepanjang tahun 2022 menurut dibandingkan tahun lalu. Tercatat, untuk tahun 2022 ini jumlah musibah kebakaran sebanyak 58 kejadian atau lebih sedikit jika dibanding tahun 2021 lalu sebanyak 100 kejadian. Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari, Istaman, ditemui di kantornya pada Senin 19 Desember mengatakan mayoritas terjadinya kebakaran di kota ini dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Istaman merinci dari 11 kecamatan yang ada di Kota Kendari, musibah kebakaran dominan terjadi di dua kecamatan yakni kecamatan Kadia dan kecamatan Wawa. Sedangkan untuk kejadian kebakaran terbesar yang dilakukan pemadaman yakni kebakaran sebuah pabrik di Kelurahan Wundudopi, kecamatan Baruga. Dari hasil data yang kami terima laporan dari Staf Pindu Bilang masalah ini, kejadian tahun 2021 itu sebanyak 100 kali kejadian. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini kejadiannya menurun menjadi 58 kejadian. Ada pun masalah lokasi kejadian-kejadian itu yang banyak itu di kecamatan Kadia dan kecamatan Wawa, Kota Kendari. Menurut Kadis Kebakaran Kendari, sejauh ini jumlah armada pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik hanya 6 unit. Kedepannya di tahun 2023, pihaknya akan menambah sebanyak 2 unit dari Pemkot Kendari untuk memaksimalkan kerja para personil Damkar Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.